selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat status di discord melalui hp android sesuai yang udah di request oleh subscriber ko tutorial guys dia tanya cara set status di discord gimana? nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu caranya so langsung aja ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe kemudian kalian buka discord kalian, nah discord kalian buka nah tampilannya akan seperti ini guys, nah kita akan membuat status-status yang kayak gimana sih nah kalian bisa lihat disini ada bendahara atau snap nah disini tuh dia buat status mohon maaf lahir dan batin ya guys ya nah jika kita lihat profilnya disini dia buat status, tulisannya statusnya tuh ada di bawah sini guys mohon maaf lahir batin tempatnya nanti ada disini guys, di bagian bawah nah gimana cara buatnya? yuk langsung aja nah caranya kalian, kalian ke bagian pojok kanan bawah yang gambarnya profile ini kalian pilih setelah itu kalian set status guys, nah kalian set statusnya nah disini tuh ada beberapa option pilihan guys, ada online, ada idly, ada do not disrupt, ada invisible nah maksudnya ini gimana? kalau kalian pilih online, itu tandanya kalian sedang online kalau idly, tandanya kalian sedang AFK atau mungkin ketiduran gitu kalau do not disrupt itu artinya jangan ganggu nah disini tuh kita mau buat status yang kita buat sendiri nah caranya gimana? kita langsung ke bagian yang set custom yang set custom status yang di bawah nah kemudian kita tinggal tulis status apa yang ingin kita buat nah misalnya kayak gini sedang kerja nah misalnya kita buat status kayak gini sedang kerja nah kita juga bisa nambahin emoticon emoticon-emoticon apa yang kita ingin tambahkan nah disini ko tutorial bakal nambahin emoticon senyum ya yang kayak gini nah senyum kayak gini, sedang kerja nah kemudian setelah itu di bagian bawah sini kan ada pilihan don't clear clear in 30 menit atau 1 jam ini maksudnya gimana? status ini itu akan terhapus atau akan hilang setelah 30 menit nah disini kita bisa set setelah 30 menit hilang atau 1 jam hilang 4 jam hilang atau mungkin terhapusnya setelah besok guys nah kalau disini ko tutorial akan buat don't clear guys soalnya kenapa? ko tutorial gak ingin hapus statusnya ini jadi ko tutorial pilih don't clear kecuali kalo kalian pengen buat bang aku pengen buat itu nanti terhapus setelah sehari bang jadi kalian pilih yang clear tomorrow nih nah misal kalian udah fix nih buat statusnya kayak gini pesan durasi waktunya berapa lama nah kalian tinggal klik yang bawah sini itu tandanya save kalian klik untuk save guys nah udah deh udah tersave atau udah tersimpan entap kan? nah ini ada tulisannya sedang bekerja ya kan? nah ini kita coba lihat ya kita bakalan coba lihat di discord laptop guys ya nah ini kalo kalian lihat ko tutorial ini ini udah punya status ya statusnya sedang bekerja nih emoticon senyum nih guys ini kita kalo lihat dari sudut pandang orang lain guys statusnya kayak gini guys sedang bekerja nih sedang kerja ini guys so kalian juga bisa kreasiin dengan status-status yang lucu atau menarik versi kalian ya guys ya so sampai segitu dulu videonya ko tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah jika kalian pengen request tentang aplikasi atau program lain kalian juga bisa komentar di bawah juga nanti kalo sempat ko tutorial akan bales atau bahkan buatin video tentang apa yang udah kalian request ya guys kayak video ini so thank you yang udah nonton dari bawah sampai akhir bye bye ya